It's not working very well Please speak in English We are speaking in English Becky's like really tired, she almost fell asleep Hi guys, kembali lagi di Sis Vita Jadi melalui update Instagram story-nya Becky Sepertinya artis Thailand ini sedang menikmati waktunya bersama teman-temannya Di sana terlihat Becky sangat hair fun ya bersama teman-temannya Sambil menikmati kue strawberry Terus makan ice cream dan juga momen lainnya gitu Kemudian Becky juga sempat live bersama temannya Dengan akun Instagram Bame di Instagram Dan saat itu mereka sedang perjalanan pulang ke rumah ya guys Tetapi sepertinya mereka sedikit kena macet gitu Dan ada saat karena mereka terlalu heboh Sampai akhirnya tuh handphone mereka jatuh dan membuat fans terkejut ya Dan mereka langsung mengatakan mereka nggak apa-apa Nah Becky dan temannya itu Bame bener-bener kayak hair fun banget gitu Bahkan keduanya juga bisa berbahasa Inggris Dan para fans sangat senang ya melihat Becky memiliki waktu luang bersama teman-temannya Becky bener-bener bisa mengatur waktunya dengan baik ya guys Antara pekerjaan dia, terus waktu untuk keluarga dan juga waktu untuk teman-temannya gitu Nah update lainnya dari Becky yaitu Kemarin Becky sempat live ya untuk menyapa fans Dan disana Becky menjawab beberapa pertanyaan dari fans Khususnya soal Becky yang harus latihan dance dan latihan lainnya akhir-akhir ini Untuk jadwal press connya nanti di awal bulan Juli Terus juga Becky memperlihatkan kakinya yang telah diperban Dan bilang kalau dia itu udah baik-baik aja Becky bener-bener nggak mau ya membuat fans khawatir Nah bagi kalian yang mau lihat lengkap live-nya dari Becky yang satu ini Atau juga lengkap live dari Becky bareng temannya itu Kalian bisa tinggal klik link-nya di bawah ya guys Nah selanjutnya update dari Vrin Jadi meskipun kabarnya ya operasinya Vrin ini telah selesai dan berjalan lancar Tetapi dari salah satu postingan nih tantenya Vrin mengatakan Kalau Vrin itu masih harus dirawat di rumah sakit Jadi Vrin ini masih butuh istirahat gitu ya guys setelah operasinya tersebut Dan tentu saja para fans ya setia memberi semangat dan juga mendoakan Vrin agar bisa sembuh Tetapi nggak lama dari itu Vrin akhirnya update juga di broadcast Instagramnya Dan di sana Vrin bilang kalau dia udah ada di rumah Dan Vrin juga cerita tentang kondisinya saat itu bagaimana Hidungnya kayak gimana gitu kan ya Jadi kalian bisa lihat aja melalui broadcast Instagramnya Vrin Nah dari update ini ya tentunya fans kayak lega gitu kan Akhirnya Vrin udah ada di rumah Terus juga dapat selfie juga dari Vrin dan kelihatan baik-baik aja Jadi fans kayak udah merasa lega gitu ya Akhirnya Vrin ini udah baikan gitu Tetapi tetap aja fans selalu melakukan Vrin Agar Vrin bisa lekas sembuh total dan juga bisa beraktivitas Kedepannya yaitu dengan nyaman dan juga dengan baik gitu ya guys Kedepannya Kedepannya